Halo sahabat youtube berjumpa lagi di video saya mudah-mudahan di kesempatan hari ini teman-teman sehat selalu dan bahagia selalu ya dan tentunya banyak rejeki oke di video kali ini disini sudah ada sebuah center yang jebol ini baru tadi dibawa kesini oleh teman saya disini sudah perbaiki langsung saja saya buat tutorial tentang cara membuka center ini kemarin saya sudah pernah buat untuk membuka center seperti ini mencabutnya namun itu bahannya berbeda dengan ini ini plastik bahannya ya yang kemarin itu sejenis plastik namun lebih tebal dan lebih sulit membukanya ini kemungkinan besar sama juga kita akan sudah siapkan kemarin saya menggunakan kail pancing sangat susah mencabutnya sampai berkali-kali namun saya kali ini menggunakan paku yang dibengkokkan untuk nanti mencabutnya kalau ini dicongkel ini sulit sekali nantikan rusak pinggirannya ya oke langsung saja ke pencabutannya ya saya siapkan dulu tangnya ya sambil tang untuk pegangan ini untuk pegangannya untuk pencabutannya seperti ini nah saya akan naikkan dulu kameranya oke langsung saja teman-teman tinggal masukkan kalau agak kebesaran pakunya teman-teman cari paku yang lebih kecil ya ini mumpung pas masuknya saya langsung cabut kita pelahan-pelahan biar merata ya biar sama-sama merata ini kebesaran ya kebesaran oke kita paskan dulu biar ini sudah bisa sudah bisa dibuka oke saya turunkan dulu kameranya oke ini kerusakannya apakah mau hidup antara mati saya belum tahu saya coba keluarkan dulu ini mesinnya ini mesinnya saya coba hidupkan terlebih dahulu mudah-mudahan hidup oh ini ternyata masih hidup ya oke ini tinggal memperbaiki dan mengelimnya saya akan coba lilim biar tidak jempol lagi ya caranya begitu cara membukanya teman-teman dan cara pasangnya juga bersama seperti ini nah seperti ini ini sorry saya pasang dulu untuk tombolnya lalu saya akan coba lilim menggunakan lilim ini lilim korea kayaknya ini oke langsung saja saya tempel terlebih dahulu baru saya teteskan lemnya ini bahannya memang agak kurang bagus ya ketimbang senter yang kemarin saya buat videonya itu baru bagus bahannya ya tapi membukanya lebih sulit oke saya akan lem terlebih dahulu saya fokuskan dulu oke kita teteskan lemnya disini sedikit saja oke ini kita tunggu sampai benar-benar kering baru kita masukkan nanti biar nanti ada kerusakan lagi kita gampang membukanya ya biar disini tidak ada lemnya cukup yang disini saja kita tunggu sampai kering saya akan skip nanti videonya oke oke teman-teman ini sudah agak kering saya akan masukkan kembali sudah kering dan saya akan coba oke untuk masukkannya kita tekan saja ya pas ya kita ketok-ketok dikit ya biar kuat ya seperti ini nah ini sudah jadi ini lumayan mantap ya ini terang sekali senternya ya harganya juga 11.000 sudah dapat senter seperti ini lumayan cuma baterainya ini lebih kecil lalu ini baterainya yang lebih besar seperti ini ini baterainya tahan lumayan ya kalau ini kita gunakan 5 menit saja sudah habis nanti saya akan buatkan videonya yang mengganti baterai besar ini biar bisa digunakan ya ini mungkin bisa masuk yang seperti ini baterainya kita modif nanti untuk kita tambahkan pipa untuk pemasangan baterainya oke mudah-mudahan video ini bermanfaat jika video ini bermanfaat jangan lupa di like dan di share video ini oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati